Anak Raja Wali, Jilid 26 Yohem cepat-cepat memotong, katanya, urusan yang telah lalu tak perlu kita bicarakan terlalu berlarut-larut lagi, karena jika toh kita membicarakannya sampai mendotail, toh tidak ada gunanya lagi. Bun Kialin mengangkuk membenarkan, dan dia telah bicara pada sasana, katanya, dan sekarang Kuncu telah hidup bahagia dengan Yoh Kongcu, apakah kalian telah memperoleh anak? Sasana menggeleng. Belum sahutnya. Sesungguhnya, sesungguhnya, kami ingin merindukan sekali anak. Yohem telah berkata dengan suara yang bergurau, sesungguhnya, kami seharusnya telah memiliki beberapa orang anak. Hanya saja sayangnya justru bahwa Sasana belum bermaksud ingin punya anak. Ia khawatir dirinya cepat menjadi tua. Sambil berkata begitu, Yohem telah melirik kepada istrinya sambil tersenyum. Tetapi Sasana, yang pipinya berubah memerah, telah mengulurkan tangan kanannya mencubit lengan Yohem cukup keras, sambil katanya pura-pura marah, kau bergurau keterlaluan. Yohem menjerit kesakitan, namun masih tetap tertawa-tawa. Dan di waktu itu juga dia telah mengundurkan diri beberapa tapak menjauhi dari Sasana, karena khawatir istrinya itu mencubit lagi. Tetapi Sasana tidak mengejarnya dan tidak mencubitnya, hanya mendelik saja pada Yohem, pura-pura marah, padahal hatinya sangat bahagia sekali. Sedangkan Bun Kialin tersenyum, katanya, aku mendoakan, semoga saja kalian cepat-cepat memperoleh anak. Dengan diperolehnya anak, sehingga Sintiau Tai Hiap memiliki cucu, tentu anak kalian itu, tidak peduli lelaki atau perempuan, niscaya akan menjadi seorang yang tangguh sekali, yang luar biasa dan memiliki kepandayan sangat tinggi sekali, karena kakek dan neneknya akan turun tangan sendiri mendidik cucunya. Yohem mengangguk sambil tersenyum, dengan pipi agak memerah. Benar apa yang dikatakan Loh Chiam Pua, memang ayah dan ibu selalu menanyakan kapan kami bisa menghadiahkan mereka seorang atau dua orang cucu, hanya saja sungguh kami tidak memperoleh keberuntungan untuk cepat-cepat meraih kebahagiaan memperoleh keturunan. Kau jangan berkata begitu, karena ini yang disebut belum waktunya. Jika memang telah tiba waktunya, tentu kalian akan memperoleh anak. Bahkan, jika kalian telah dikurniakan seorang anak, selanjutnya setiap tahun akan subur sekali, beruntun datang lagi seorang anak, lalu muncul pula yang lainnya. Telah berapa lama kalian menikah? Lebih dari lima tahun, Loh Chiam Pua menjawab Yohem. Maukah aku menolong kalian agar kalian cepat-cepat memperoleh araktanya Bun Kialin? Waktu itulah sasana teringat sesuatu, cepat-cepat dia berlutut di hadapan Bun Kialin, katanya, Bun Loh Chiam Pua, alangkah bahagianya kami jika saja Loh Chiam Pua bisa menolong kami untuk mempercepat waktu kami untuk menggendong anak, kami tentu tidak akan melupakan budi kebaikan. Sikap Bun Kialin sekarang sudah berbeda dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Jika sekarang dia telah mengetahui Yohem adalah putera dari Sintiaw Tai Hiap Yoko. Sedangkan sasana adalah puteri dari Pangeran Galik yang sangat terkenal sebagai Panglima Besar semasa hidupnya, dan juga sasana merupakan murid tunggal dari Chiu Pek Atong. Maka dia sekarang memperlakukan pasangan suami istri tersebut tidak seketus tadi. Ketika melihat sasana berlutut di hadapannya meminta pertolongannya agar dia dapat membantu pasangan suami istri ini cepat-cepat punya anak, dia tersenyum lebar. Bangunlah, bangunlah kata Bun Kialin kemudian. Bangunlah Gun Chu, aku tentu akan menolongmu. Tetapi Lo Chiam Pue, tentunya Lo Chiam Pue akan memberikan kami obat agar, berkata sampai di situ, muka sasana berubah merah. Ya, ya, aku akan memberikan semacam obat agar kandungan kuncu menjadi subur, dan dengan demikian, mudah-mudahan dalam tahun ini engkau dapat hamil. Sambil berkata begitu, Bun Kialin telah merogoh sakunya, mengeluarkan sejenis obat yang berwarna-warni berjumlah peluhan butir. Diberikan obat-obat itu kepada sasana dan juga ia telah memberitahukan obat-obat yang mana harus dimakan terlebih dahulu. Ternyata obat itu harus dimakan oleh sasana selama satu bulan, karena memang obat tersebut berjumlah 30 butir. Dengan demikian setiap harinya sasana harus menelannya satu butir, dan menurut Bun Kialin jika sasana mematuhi petunjuknya, niscaya ia akan lebih cepat hamil, karena obat-obat itu akan bekerja menyuburkan peranakannya. Yohem dan sasana mengucapkan terima kasihnya yang tidak terhingga. Mereka juga yakin, tidak lama lagi sasana tentu akan hamil, bukankah Bun Kialin ini memang seorang yang pandai sekali dalam hal ilmu pengobatan. Sebelumnya sasana memang seringkali mengeluh pada mertua perempuannya, yaitu Xiao Leong Li. Sasana selalu mengeluh bahwa sampai saat itu ia masih belum juga bisa menghadiahkan mertuanya seorang cucu. Xiao Leong Li menghiburnya agar sasana bersabar. Bahkan Xiao Leong Li telah mempergunakan luakangnya, buat membantunya, agar peranakan sasana menjadi subur dengan kera, telapak tangan Xiao Leong Li diletakkan di pinggang sasana, dan itu dilakukan beruntun selama dua minggu, di mana setiap hari sasana mengerahkan luakangnya. Memang kera pengobatan dilakukan Xiao Leong Li merupakan pengobatan yang umumnya memperoleh hasil cukup baik. Sebab dengan kera demikian berarti peranakan atau kandungan sasana dihangati dan juga dipanasi oleh luakangnya, di mana peranakan yang dingin dapat dipanaskan. Tetapi kenyataan yang ada, setelah lewat setahun, masih juga belum terlihat tanda-tanda akan kehamilan pada diri sasana. Maka akhirnya, baik mantu maupun mertua itu, menjadi berputus asa. Mereka berpikir hendak mencari seorang tabib yang pandai untuk menolong sasana dan Yoheim, agar mereka dapat segera memiliki anak. Menikah telah sekian tahun tanpa memperoleh anak memang merupakan hal yang tidak mengembirakan dan tidak membahagiakan. Telapi siapa tahu, sekarang mereka bertemu Bun Kielin, seorang tabib yang benar-benar ahli dalam hal pengobatan. Bukankah loan yang telah dalam keadaan begitu parah, masih dapat diobati semibuh dengan mudah sekali oleh Bun Kielin, hanya dalam waktu beberapa hari saja? Dan sekarang, Bun Kielin bersedia menolong mereka, agar cepat-cepat memperoleh anak. Bahkan Bun Kielin telah memberikan pil obat kepada mereka, yang akan dapat menyuburkan peranakan sasana. Bukan main gembiranya sasana maupun Yoheim, sehingga mereka tidak berkesudahannya menyampaikan terima kasih mereka. Kepada Yoheim telah diberikan oleh Bun Kielin beberapa macam pil juga, yang diperintahkannya agar Yoheim menelannya sekaligus. Untuk memperkuat bibitmu kata Bun Kielin sambil tersenyum lebar. Sasana pura-pura tidak mendengar perkataan Bun Kielin, dia melengos ke arah lain dengan pipi yang berubah memerah dan muka yang dirasakannya sangat panas. Sedangkan Yoheim hanya tersenyum lebar dengan hati merasa jengah dan likat. Setelah bercakap-cakap sejenak lagi, Bun Kielin menyatakan ingin memeriksa keadaan Ho'an. Dengan jari tangannya dia menotol tanah maka tubuhnya melesat ringan sekali ke samping Ho'an, dia telah memeriksa keadaan Ho'an, ternyata memang kesehatan Ho'an banyak kemajuan. Dalam keadaan Ho'an seperti ini telah membuat Yoheim dan Sasana jadi gembira sekali. Terutama Giyoko'a, yang sekarang telah dapat tersenyum simpul menyaksikan kesembuhan dari paman Ho'annya itu, dia tidak menangis lagi. Bun Kielin menghela nafas dalam-dalam, katanya, besok dia sudah boleh bangun dan bergerak perlahan-lahan, untuk menggerak-gerakan otot-otot di sekujur tubuhnya pula, tetapi tentu saja dia tidak boleh bergerak terlalu melelahkan, karena dia masih memerlukan 1-2 hari lagi beristirahat dan tidak boleh terlalu banyak mengeluarkan tenaga, tetapi sekarang keadaannya sudah tidak terbahaya. Ho'an pun tidak sudahnya menyatakan terima kasihnya, karena ia pun mengetahuinya kalau saja tidak ada Bun Kielin, dia tentu telah binasa dengan lukanya yang parah itu. Waktu Bun Kielin hendak berkata-kata lagi, di tengah udara terdengar suara pekik burung Raja Wali Putih. Bun Kielin mengangkat kepalanya, dilihatnya buruak Raja Wali Putih itu tengah berterbangan memutari keadaan di sekitar tempat itu, sekali-kali memperdengarkan suara pekikan-pekikan yang perlahan. Rupanya burung Raja Wali Putih itu, yang memiliki perasaan halus pun telah mengetahui majikannya mulai berangsur sembuh, karena itu, tidak hentinya dia memekik sambil berputaran di atas udara. Bun Kielin menunjuk kepada burung Raja Wali Putih itu, katanya, Tadi aku sempat menyaksikan burung Raja Wali itu mempermainkan orang Sibong itu, betapa gagah perkasanya burung Raja Wali tersebut, tentunya dia terlatih dengan baik sekali. Giyokoa mengiakan, dia telah bilang, Benar lo Chiam Pua, memang pek, Jie telah memperoleh didikan dari Paman Huk, sehingga dia bisa menghadapi orang-orang yang memiliki kepandaian silat yang tinggi sekalipun, dengan care yang baik. Di samping itu, pek, Jie juga sangat kebal terhadap serangan yang tanggung-tanggung, dia sangat cerdik. Segera juga Giyokoa menceritakan riwayat dari burung Raja Wali Putih itu, yang diceritakannya demikian menariknya, terutama sekali waktu Giyokoa menjelaskan burung Raja Wali itu dapat bergerak-gerak dengan gerakan seperti seekor ular, membuat semua orang merasa kagum. Dan mereka takjub mendengar burung Raja Wali Putih itu pernah dirawat dan dipelihara serta dibesarkan seekor ular yang sangat besar. Tentunya Raja Wali Putih ini seekor burung Raja Wali yang mujijat sekali, yang pasti memiliki kelainan dibandingkan dengan burung-burung Raja Wali Putih sebangsanya, karena jarang sekali ada seekor ular yang bisa menetaskan telur burung Raja Wali dan kemudian memelihara anak Raja Wali itu menjadi besar memuji Yohem. Dan dia teringat kepada cerita-cerita ayahnya, mengenai Sintiau, Raja Wali Sakti, yang pernah menjadi kawan karip ayahnya di masa lalu. Dan kini Sintiau telah mati. Dan mungkin Raja Wali Putih yang dipelihara Giyoko A, kalau memang dididik dengan sebaik-baiknya, burung Raja Wali Putih ini akan sama tangguhnya dengan Sintiau yang pernah menjadi sahabat karip Sintiau Taihiap Yoko. Sasana sendiri telah memuji akan keindahan bulu burung Raja Wali Putih itu, yang begitu mulus dan juga gerakan sayapnya yang begitu kuat, setiap kali mengibas menimbulkan angin yang sangat dahsyat sekali. Dan juga tenaga yang dimiliki burung Raja Wali Putih itu sangat kuat sekali, berbeda dengan burung-burung Raja Wali biasa. Dengan demikian telah membuat Sasana pun merasa kagum bukan main. Dan ia menyatakan kepada Giyoko A, kalau saja ia pun bisa memperoleh seekor saja dari anak Raja Wali Putih, seperti yang dimiliki Giyoko A. Tetapi Giyoko A menceritakan, umumnya burung-burung Raja Wali Putih bermusuhan dengan burung Raja Wali Hitam, di mana ia selalu bertempur. Padahal, jika memang Sasana ingin sekali memiliki dan memelihara seekor anak Raja Wali Putih, dia tentu dapat saja pergi ke tempat di mana Giyoko A dulu memperoleh anak burung Raja Wali Putih itu. Di sana memang banyak sekali terdapat burung Raja Wali Putih dan Raja Wali Hitam. Hanya saja, untuk mencari seekor anak Raja Wali Putih tentunya tidak terlalu mudah, sebab induknya tidak akan sembarangan membiarkan orang mengambil anak mereka. Sasana tersenyum. Ya, jika kelak kami mempunyai waktu tentu kami akan pergi ke sana. Siapa tahu kami pun akan bertemu dan memperoleh seekor anak Raja Wali Putih, sama halnya seperti yang kawalami itu, Giyoko A. Giyoko A mengangguk sambil tersenyum lebar. Tetapi Cie Cie harus ingat, Hahwa dalam urusan ini sebetulnya merupakan urusan yang tidak terlalu sulit buat Cie Cie dan Koko berdua karena kalian memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Kalian bisa mencari sarang burung Raja Wali Putih. Harus Cie Cie dan Koko ketahui, bahwa burung-burung Raja Wali Putih umumnya merupakan burung-burung yang sangat baik, mereka tidak akan menyerang mangsanya dengan ganas. Berbeda dengan burung-burung Raja Wali Hitam, yang selalu menyerang mangsanya dengan ganas. Dengan begitu, jelas akan membuat siapa yang berani mendekati sarang dan tempat mereka, akan diserang hebat oleh peluhan ekor burung Raja Wali Hitam, hal inilah yang berbahaya. Sasana dan Yohem menggangguk mengerti. Tetapi di dalam hati mereka sendiri berpikir, jelas mereka tidak akan jari berurusan dengan Raja Wali Hitam, namun hal dan perasaan itu tidak diutarakannya. Bun Kielin tersenyum. Jika memang kalian menginginkan seekor anak Raja Wali, maka aku pun menghendakinya. Siapa tahu anak Raja Wali yang kupelihara itu kelak dapat juga untuk diperintah-perintah untuk melayaniku. Bukankah aku tidak memiliki seorang pelayan pun juga? Yohem, Sasana dan Giyokhoa telah tertawa, karena beranggapan bahwa perkataan dari Bun Kielin sangat lucu. Hokan yang mendengar perkataan Bun Kielin, telah ikut tersenyum. Begitulah, Hokan diizinkan oleh Bun Kielin untuk berdiam di tempatnya sampai sembuh benar. Hal ini mengembirakan Yohem maupun Sasana, karena dengan beradanya di tempat itu, mereka bertambah tenang. Jelas hal ini menyebabkan mereka tidak perlu berkhawatir, kalau suatu saat Hokan kumat kembali luka-lukanya itu. Karena di situ terdapat Bun Kielin yang dapat memberikan pertolongannya. Keesokan harinya, Hokan benar-benar telah sehat. Dia telah dapat duduk, malah telah meminta makan. Sedangkan Bun Kielin rajin memeriksa keadaannya. Melihat kemajuan dalam perkembangan kesehatan Hokan membuat Bun Kielin merasa gembira. Malah tidak jarang Bun Kielin telah bilang. Apa yang ku katakan, bahwa aku akan dapat menyembuhkan lukanya itu bukan suatu dusta belaka, bukan? Sekarang Hok Heng Tai telah sembuh, besok dia telah boleh jalan-jalan kemana dia suka. Yohem mengangguk-angguk sambil tidak hentinya memuji akan keliahayan tabib itu. Sedangkan Giyok Hoa pun tidak jarang mengucapkan syukur dan terima kasihnya kepada Bun Kielin. Waktu itulah sasana telah melihat bahwa pada bekas-bekas luka di tubuh loan, terutama sekali pada ujung-ujung jari tangannya, telah merapat. Dan ini memperlihatkan kemajuan yang pesat sekali. Jarang ada seseorang yang menjadi korban penyiksaan yang begitu hebat, bisa sembuh dalam waktu sesingkat ini. Hal ini menunjukkan ilmu pengobatan Bun Kielin memang sangat hebat dan bisa diandalkan. Dan keyakinan sasana, bahwa setelah kelak dia menelan pil-pil yang diberikan Bun Kielin padanya niscaya akan membuat dia dapat hamil bertambah tebal. Begitulah, setelah lewat satu hari lagi, Hoan benar-benar dapat berdiri, kini boleh dibilang dia telah sembuh keseluruhannya. Hanya saja yang terasa sekarang adalah perasaan lemasnya. Tinggal melatih otot-ototnya lagi. Dia sembuh tanpa perlu mengalami cacat pada tubuhnya, inilah yang mengembirakan Hoan, terutama sekali lewekang yang dimilikinya itu tidak juga menjadi berkurang. Hoan memang telah dapat berjalan, dia melangkah perlahan-lahan. Lewat dua hari lagi, dia bisa berlari walaupun tidak terlalu cepat. Setelah lewat satu minggu, Hoan benar-benar telah sembuh dan tidak memerlukan lagi perawatan dari Bun Kielin sedangkan sasana dan Yohem telah melihat Hoan sembuh benar, segera juga menyatakan bahwa mereka ingin melanjutkan perjalanan mereka dan akan berpisah. Walaupun Giyokhoa menyatakan keberatannya, karena berat harus berpisah dengan Yohem dan sasana, yang sudah dianggapnya seperti kakaknya sendiri. Namun sasana memberikan pengertian kepadanya bahwa mereka toh akhirnya harus berpisah, karena Yohem masih mempunyai urusan lainnya, yang harus diselesaikan bersama dengan istrinya. Akhirnya, setelah dibujuk, barulah Giyokhoa mau berpisah melepaskan kepergian Yohem dan sasana dengan linangan air mata. Sedangkan Hoan merasa terharu sekali. Dia mengucapkan terima kasih yang tidak hentinya kepada Yohem dan sasana, juga kepada Bun Kielin. Setelah Yohem dan sasana berlalu, Hoan pun akan menyatakan kepada Bun Kielin bahwa ia akan mengajak Giyokhoa buat melanjutkan perjalanan pula, juga ia tidak lupa mengucapkan syukur dan terima kasih tidak terhingga kepada Bun Kielin, karena Bun Kielinlah yang telah menyelamatkan jiwanya dari kematian. Sedangkan Giyokhoa menjanjikan, elak jika memang ia lewat di sekitar tempat ini, akan sering-sering menjenguk Bun Kielin. Bun Kielin sendiri telah melepaskan kepergian Hoan dan Giyokhoa dengan hati yang berat. Namun orang tua si Bun ini tidak memperlihatkan perasaan sedihnya, dia telah melepaskan dengan tersenyum lebar dan melambai-lambai kantangannya. Hoan dan Giyokhoa telah menuruni gunung tersebut, dan ia sampai di rumah Hosin Se. Tabib kampung itu segera banyak bertanya mengenai keadaan Bun Kielin. Jika memang kau bermaksud menjadi pelayannya, cepat kau pergi menemuinya, mungkin permintaanmu akan dipenuhinya, karena memang Bun Lociampuee tengah membutuhkan seseorang yang bisa membantuinya. Tetapi ingat, engkau harus memiliki hati dan jiwa yang bersih. Engkau harus bersetia, karena sekali saja engkau mempunyai hati yang bengkok. Begitu Bun Lociampuee mengetahui, tentu engkau akan dibuatnya bercacat. Hosin Se tampak ragu-ragu dan Giyokhoa telah menyambungi perkataan Hoan, Jika memang kau mengandung maksud buruk pada Bun Lociampuee, maka kemungkinan kau melarikan diri ke ujung langit sekalipun, Yohem Koko bersama Sasana Cie Ciee, tentu tidak akan melepaskan engkau. Mereka akan mengejar dan membinasakan kau. Hosin seberdiam diri termenung, kebingungannya jadi bertambah besar. Dia berpikir di dalam hatinya, memang dia bermaksud mencari jalan guna memperoleh ilmu pengobatan dari Bun Kialin. Karena itu, jika perlu, ia pun akan mencari jalan tertentu buat membinasakannya. Namun jika gagal, tentu dia sendiri yang akan bercelaka. Terlebih lagi sekarang mendengar ancaman dari Giyokhoa seperti itu, membuat Hosin sebertambah ragu-ragu. Tampak Giyokhoa telah bertanya pula, apakah engkau tidak jadi pergi kepada Bun Lociampuee? Hosin setidak segera menyahuti, waktu itu dia telah berpikir lagi. Jika memang aku bekerja dengan hati yang jujur, tidak mungkin aku dicelakai olehnya, aku tentu akan diwarisi juga ilmu pengobatannya. Aku sesungguhnya tidak mengharapkan yang terlalu banyak. Ia menurunkan sepersepuluh saja dari ilmu pengobatannya itu, tentu aku sudah boleh bersyukur. Setelah berpikir begitu, Hosin semenangguk. Ya, aku akan segera pergi ke tempat Bun Lociampuee, untuk bekerja melayaninya kata Hosin sekemudian. Tentu saja aku akan bekerja dengan baik yang jujur dan sebaik-baiknya, karena aku tidak akan memperdayakan Bun Lociampuee, dan juga tidak memiliki pikiran yang kotor. Kata Hosin se dengan sikap yang bersemangat sekali. Dan juga, aku akan melayani Bun Lociampuee selain sebagai majikan juga sebagai guru. Hokan tersenyum tawar. Soal engkau bermaksud untuk bekerja dengan setia dan jujur, atau juga bersikap curang, itu juga terserah kepadamu sendiri, karena akibat buruknya engkau sendiri juga yang akan merasakannya. Kami hanya menasehati kau agar engkau bersikap baik-baik terhadap Bun Lociampuee, karena sekali saja engkau memiliki maksud jahat dan juga hati yang kurang baik. Niscaya engkau sendiri yang akan mengalami nasib yang buruk sekali. Hosin semenangguk, katanya, Ya, memang aku mengetahui. Oh ya, sekarang engkau telah sembuh keseluruhannya, engkau telah dapat melakukan perjalanan lagi dengan tubuh yang telah sehat karena luka-lukamu itu telah sembuh dan kembalinya tenagamu. Hokan berkata, Semua ini berkat pertolongan yang diberikan Bun Lociampuee. Memang Bun Lociampuee seorang tabib yang pandai. Jika bukan dia, belum tentu segera sembuh dalam waktu sesingkat ini, yaitu kurang dari setengah bulan. Hosin semenjawab, Justru aku bermaksud melayani Bun Lociampuee itu adalah untuk mempelajari ilmu pengobatannya itu, agar aku bisa memperoleh ilmu pengobatan yang lebih mendalam lagi. Bukankah jika aku bisa memperoleh ilmu pengobatan yang berarti, aku akan dapat menolong orang-orang yang tengah kesulitan dan terluka berat. Dengan demikian aku bisa melakukan banyak perbuatan kebaikan. Hokan tersenyum sinis. Tetapi ku kira engkau berbeda dengan Bun Lociampuee. Jika kau tentu dipentingkan adalah masalah uang kata Hokan terbuka. Jika seseorang membutuhkan pertolonganmu, tetapi tidak memiliki uang, tentu engkau tidak akan menolongnya, bukankah begitu? Hosin seberobah mukanya menjadi memerah, sama sekali dia tidak menyangka bahwa Hokan akan bicara terus terang seperti itu. Namun, memang dasar watak sinis seseorang yang tebal muka, walaupun dia merasa malu, poh dia tersenyum juga sambil mengangguk. Benar. Di dalam dunia ini uang yang memegang peranan. Tanpa uang apakah engkau dapat makan? Tanpa uang apakah engkau dapat membeli pakaianmu? Tanpa uang apakah akan ada tabib yang mau mengobati luka-lukamu? Hem, tanpa uang jangan harap engkau akan dapat hidup sebagai manusia yang layak di dunia ini. Mendengar perkataan rendah tidak tahu malu dari Hosin se, membuat Hokan tidak berselerah untuk bercakap-cakap lebih lama dengan Hosin se, dia telah mengajak Giyokoa buat melanjutkan perjalanannya. Begitulah, Giyokoa dengan Hokan telah meninggalkan tempat tersebut, diawasi oleh Hosin se, yang rupanya masih ragu-ragu apakah dia akan pergi menghadap Bun Kialin atau memang tidak. Sedangkan Hokan mengajak Giyokoa mengambil arah ke jurusan barat, di mana mereka melakukan perjalanan dengan di atas mereka selalu terdengar suara pekek dari burung Raja Wali Putih itu. Dengan demikian mereka mengetahui, burung Raja Wali Putih yang jinek dan penurut itu, tetap mengikuti mereka terbang di tengah udara. Setelah berjalan belasan li, tampak Hokan memburu nafasnya, juga keringat memenuhi mukanya. Maka Giyokoa mengajaknya buat beristirahat. Hwang pun tidak membantah, karena ia pun merasakan tenaganya belum pulih keseluruhannya. Jika dalam keadaan seperti itu melakukan perjalanan terus, memaksakan diri, mungkin akan menyebabkan kesehatannya terganggu. Dia duduk beristirahat di bawah sebatang pohon. Giyokoa telah berkata kepadanya, Paman Hok, aku akan pergi mencarikan buah-buahan segar buatmu. Hwang hanya tersenyum saja, entah mengapa dia sangat sayang sekali pada gadis cilik ini, puteri dari wanita yang sangat dicintanya. Dulu, karena dia telah pergi berpisah dari calon istrinya, sehingga calon istrinya itu menjadi istri orang lain. Dan selama bertahun-tahun Hokan bersengsara mencari jejak calon istrinya. Waktu dapat ditemuinya, telah menjadi istri orang lain, dan telah berputri seorang, yaitu Giyokoa. Di saat kedua orang tua Giyokoa terbunuh dan mati, maka Giyokoa hidup sebatang kara. Dan kini Hokan telah menganggap Giyokoa sebagai anaknya sendiri, dia memanjakannya dan sangat sayang sekali. Karena itu, hatinya terharu sekali melihat Giyokoa begitu memperhatikan keadaan dan kesehatannya. Dan Hokan pun mengetahui, entah berapa banyak air mati yang telah ditumpahkan Giyokoa waktu menghuatirkan kesehatannya sebelum sembuh. Tiba-tiba Giyokoa telah bersiul nyaring sekali, dan burung Raja Wali Putih itu telah memekik nyaring dan terbang meluncur turun, hingga tepat di sisi si gadis cilik. Perk, jie, antarkan aku ke tempat yang banyak terdapat buah-buahan segar, kata Giyokoa. Burung Raja Wali Putih itu seperti mengerti apa yang dikatakan Giyokoa. Ia telah menekuk kedua kakinya, tubuhnya jadi merunduk rendah. Giyokoa segera melompat duduk di atas punggung burung Raja Wali itu. Setelah duduk benar di atas punggung Raja Wali itu, barulah Giyokoa menepuk leher burung Raja Wali tersebut. Dan burung Raja Wali itu telah mengibaskan sayapnya, mulai terbang ke angkasa. Giyokoa memandang sekelilingnya, ke arah bawah. Segala apa mulai tampak mengecil. Demikian juga halnya dengan Huk'an yang tengah duduk beristirahat di bawah sebatang pohon, di mana tampak kecil sekali. Di waktu itulah tampak, betapa hutan-hutan di kejauhan, yang sangat lebat sekali. Sedangkan Pek Jiyot, burung Raja Wali putih itu telah terbang ke arah hutan-hutan belukar tersebut. Terbang di tengah udara sesungguhnya merupakan hal yang sangat mengasyikan sekali buat Giyokoa. Namun karena Giyokoa tau Huk'an sangat haus dan letih, maka dia tidak berani berlambat-lambat dan berayal. Segera dia membisiki Pek Jiyot, katanya. Pek Jiyot, cepat pergi ke hutan-hutan itu. Tentu di hutan itu kita bisa memperoleh buah-buahan segar yang kita inginkan, Paman Huk sangat haus dan letih sekali. Burung Raja Wali itu seperti mengerti juga apa yang diinginkan oleh Giyokoa, segera mengibaskan sayapnya lebih kuat, tubuhnya meluncur jauh lebih cepat. Dengan demikian, tidak lama kemudian burung Raja Wali yang membawa Giyokoa terbang di punggungnya telah berputar-putar di sana. Sebelum meluncur turun, burung Raja Wali itu telah memekik nyaring gembira karena dilihatnya hutan itu benar-benar lebat dan rimbun, juga di hutan itu terdapat banyak sekali buah-buahan. Karena itu, burung Raja Wali putih tersebut tidak hentinya memekik. Giyokoa pun telah melihat buah-buahan yang ranum dan matang-matang itu. Dia girang bukan main, sambil menepuk-nepuk leher burung itu, katanya, Pek, jiet, ayo kita turun. Burung Raja Wali itu telah menukik turun dan hinggap di tanah dengan sigap. Dan Giyokoa pun telah melompat turun. Dilihatnya di sekelilingnya terdapat banyak sekali pohon buah-buah, segera Giyokoa sambil bernyanyi-nyanyi kecil karena riang telah memetik buah-buah itu, di mana dia telah mengumpulkan buah-buah yang masak, dan salah satu telah dimakannya. Kemudian Giyokoa pun telah memetik sebuah yang masak, dilontarkan kepada burung Raja Wali putih itu. Burung Raja Wali itu menyambuti dengan patuknya, sehingga buah itu menancap di paruhnya, dan burung Raja Wali putih itu memakannya dengan nikmat. Waktu buah itu telah termakan habis, tinggal hati buah tersebut yang dibuangnya, burung Raja Wali itu memekik perlahan, seakan juga merengek meminta lagi. Giyokoa mengerti apa yang diinginkan burung Raja Wali putih itu. Segera dilemparkannya sebuah lagi, yang disambar burung Raja Wali putih tersebut dengan cepat sekali, sehingga dia bisa memakannya dengan nikmat. Giyokoa masih memetiki buah-buah yang terdapat di tempat itu. Setelah merasa cukup, dia pun segera menghampiri burung Raja Walinya. Namun, di saat Giyokoa tengah melangkah, terdengar seseorang yang berkata dengan suara yang agak bengis. Kebetulan sekali, memang aku tengah mencari jejakmu. Siapa tahu bisa bertemu denganmu di sini dan menyusul dengan perkataan itu, tampak sesosok bayangan yang berkelebat cepat sekali, dan tahu-tahu telah menghadang di depan Giyokoa. Giyokoa mementang matanya lebar-lebar, namun belum lagi dia melihat jelas, di waktu itu telah dirasakannya berkesiuran angin yang sangat kuat sekali. Tahu-tahu tubuhnya telah melayang ringan dan buah-buah yang dipetiknya tadi telah berjatuhan. Karena kagetnya, Giyokoa sampai mengeluarkan jerit tertahan. Suara jerit tertahan Giyokoa menyadari burung Raja Wali itu, yang seketika telah memekik dan segera memburu akan mengejar orang yang telah mengempit Giyokoa dan melarikan gadis cilik tersebut. Dengan sebat burung Raja Wali itu telah mementang sayapnya dan tubuhnya melesat sangat cepat sekali menerjang kepada orang yang hendak menculik Giyokoa. Namun orang yang menculik Giyokoa sama sekali tidak memiliki keinginan buat melayani burung Raja Wali itu. Dia berlari-lari cepat seperti bayangan belaka, dengan menikung ke kanan-kiri di antara batang-batang pohon. Dengan sikap seperti itu, tentu saja orang tersebut bermaksud hendak mempersulit burung Raja Wali itu mengejar dirinya. Dan memang burung Raja Wali putih itu sulit buat mengejar orang yang telah menculik Giyokoa, karena dia tidak bisa menerjang dengan cepat. Dia harus melewati batang pohon yang tumbuh berjarak tidak terlalu berjauhan. Untuk terbang pun dia tidak dapat, hanya sambil terus mengejar, burung Raja Wali itu telah mengeluarkan suara pekek yang berisik sekali.